Hey guys, welcome back. Hari ini aku akan get ready with me dan ini adalah hari ke-6 aku di rumah dan aku hari ini mau bikin video supaya aku tidak bosan, karena udah mulai bosan. Padahal aku itu orang yang lumayan introvert, aku malas keluar rumah, tapi kayak kalau dipaksa di dalam rumah gak boleh keluar-keluar gitu, rasanya kayak berbeda gitu loh daripada kayak kepengen sendiri di rumah. So I decided to film this video, tapi video hari ini agak berbeda karena aku mau kalian yang pilih produk apa aja yang akan aku pakai hari ini di video aku. Dan tadi aku udah bikin pollingnya di Instagram aku, jadi aku akan menggunakan story Instagram aku sebagai patokan produk-produk apa aja yang akan aku pakai di video ini, oke? Oh my god, I sound like I'm out of my breath. Aku juga mau ingetin ke kalian karena dalam masa wabah ini, dimana ada virus corona, ada DBD, tipes dan lain-lainnya, Indonesia lagi banyak wabah penyakit. Aku mau ajak kalian untuk stay inside dan wash your hands dan jangan lupa untuk makan makanan yang sehat. Like, eat your greens, eat your fruits, do workout, berjemur kalau pagi, I have been doing it for like almost 2 weeks. Dan aku berasa abis berjemur tuh kayak beda banget, kayak I feel energized, I feel like I'm ready to start the day. Makanya aku dapet sedikit tan lumayan, gak harus ke Bali buat dapet tan yang golden dan I look even more glowier, I feel like. Dan jangan terlalu banyak makan junk food karena kita butuh untuk tetap fit di dalam masa-masa ini, jadi kita harus makan yang bener-bener nutritious buat badan kita. Oke, daripada aku kebanyakan ngomong sebelumnya videonya, kita akan mulai dari foundation. Aku udah prep muka aku, pakai moisturizer seperti biasa. Dan aku gak akan pakai primer karena emang aku sehari-hari males pakai primer. Jadi tadi aku minta vote kedua foundation ini, yang pertama dari Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation. Ini aku pilih shade yang 330W, warm. Aku beli ini udah lama banget, kayak dari bulan November kayaknya, tapi aku belum pernah pakai sampai detik ini. Aku lupa, tapi karena vote-nya menang di si Byte Beauty, jadi aku akan pakai Byte Beauty dan ini lebih baru. Ini adalah Changemaker Supercharged Micellar Foundation. Aku belum pernah denger apa itu micellar foundation. Shietnya lumayan banyak sih, kayak. Guys, lagi filming, Nek. Kemarin seinget aku di display-nya itu lumayan banyak, tapi aku gak yakin ada berapa. Jadi ini aku mau Google dulu. Oke, jadi ada 32 warna. My experience was, rada bingung karena foundation ini itu, apa ya, dia punya undertone rata-rata lebih ke peach gitu. Dan yang si M90 shade yang aku beli ini, dia yang paling olive di range medium skin tone. Dan ini lumayan gelap menurut aku. Cuma warna undertone-nya tuh pas. Nah, ini tuh aku akalin pakai concealer aja nanti di balance gitu. Gak gitu kelihatan gelap sih. Tapi in real life sebenernya dia agak kelihatan gelap. Apalagi compared to my face. Dia deskripsiin foundation ini tuh, A clean, high performance foundation with gentle micellar technology to mimic skin texture for a natural flawless finish. Buildable medium coverage in 32 long wearing shades. Tadi pas aku swatch di tangan aku, dia tuh kayak gak glowing, gak too matte. Jadi dia kayak satin gitu sih, kayak skin finish gitu, berber-berber kayak kulit, mimic skin, bener. Yang tadi dia claim. Dia tuh coverage-nya emang medium veins. Aku masih kelihatan kayak agak see-through gitu, tapi gak yang kenopiski gitu. Warnanya, however, a bit too dark for me. Tapi nanti kita akan kerjain supaya dia kelihatannya gak terlalu gelap di aku. Wanginya kayak agak-agak wangi... Chemical way. Dan dia tuh teksturnya kayak whip gitu. I will show you. Dia gak terlalu liquidy gitu. Agak tick tapi gak berat gitu di move tuh gampang. Kita akan buktikan hari ini dan aku akan apply sebelah muka pake brush dan sebelah lagi pake sponge. Ini aku brush-nya mau pake Sigma Round Kabuki yang F82. Aku mau ambil segini. Dan ini langsung aku taro di pipi. Can you tell difference? Ini gak sih aku sedikit coverage. Tapi emang gak kelihatan kayak sesuatu di kulit gitu sih. Dia bener-bener kayak natural banget gitu. Gak ke-detect kalau itu tuh ada layer coverage gitu. Warnanya ternyata setelah dipake gak begitu gelap. Dan gak berasa tacky. Ini kayaknya masuk-masuk aja ke skin tone aku. Untung cocok ya kan. Tadi udah panik aja kiranya kegelapan. Jujur aja waktu aku beli. Sebenernya aku lagi gak setan ini. Karena waktu itu aku lagi sama sekali gak ketemu matahari. Baru-baru ini kan aku lagi sering berjemur ya. Jadi kayak lumayan ten gitu. Jadi kalau misalkan kemarin aku pake pas aku belum berjemur, fix kegelapan masih. Sekarang aku mau coba blend. Dan pake sponge. Sini. Jadi ini bagian yang pake sponge. Dia lebih cepet blendnya. Karena dia tekstur tuh gak yang kayak liquid banget gitu. Jadi pas dipakein sponge tuh lebih kayak enak gemblannya lebih cepet. Tapi tadi di bagian brush itu emang dia blendnya lebih lama. Tapi coveragenya lebih banyak. Kayaknya untuk lighter coverage foundation aku lebih prefer pake brush. Karena lebih maksimal coveragenya. Tapi gak keliatan yang too full coverage gitu. Jadi aku mau tambahin sedikit lagi di bagian sponge. Pake brush biar sama kanan kiri. Dan tadi di websitenya juga dia claim bisa di build. Buildable gitu foundationnya. Beneran sih dia gak ngangkat-ngangkat atau jadi patchy gitu setelah dipakein layer kedua. Dan ini by the way isinya 30ml. Tapi dia tube-nya tuh keliatan lebih kecil daripada botol foundation normal. Ini sama-sama 30ml. Tapi yang ini tuh berat di packaging dan lebih gede. Yang ini tuh enteng banget. Dan ini squeezy tube. Jadi bener-bener bisa pake sampe abis banget. Harganya 40 dolar. Ini masuknya ke high-end sih. Karena dia jualnya di Sephora. Dan Byte Beauty kayaknya belum masuk di Jakarta ya. Kemarin aja di ALC pas aku beli ini di Sephora Melbourne. Itu baru masuk Byte Beauty. Karena terakhir aku kesana bulan November. Itu belum ada. Nah Byte Beauty sendiri itu Canadian brand setelah aku. Dia kayak clean beauty gitu loh. Dan dulu tuh terkenal banget sama Agave Lip Mask-nya gitu. Dan kemarin mereka bikin gloss juga bagus banget. Tapi sekarang udah discontinue. Jadi gloss-nya tuh wangi-wangi kopi gitu loh guys. Kalau nggak salah ingat mereka itu discontinue beberapa produk mereka itu. Karena mereka lagi mau ganti formula jadi vegan. Karena sebelumnya mereka nggak vegan. Mereka sekarang jadi clean beauty gitu. So far sih aku suka ya sama foundation ini. Kayak tadi aku ada bekas jerawat merah-merah aksil gini. Lumayan ketutup walaupun nah juga. Aku harus pake concealer lagi nanti. Dan ini dia di kulit tuh nggak yang kayak harus banget di set. Karena dia lumayan nge-set gitu. Ini dari deket aku mau sekalian. Kalau ini tuh bukan tipe foundation yang bisa ngisi pori-pori. Dia bener-bener kayak keliatan. Kayak kulit undetectable coverage gitu. Do you guys like it? I feel like I like it. My under eyes. Parah banget. Next, for concealer. Tadi aku minta vote antara si Siseido Synchro Skin Self Refreshing Concealer. Dan si Hourglass Vanish Concealer. Dan kalian pilihnya si Hourglass. Aku pilih shade yang Sepia. Ini juga shade-nya banyak banget kemarin. Dan to be honest, lumayan susah untuk cari shade yang di range ini. Karena dia tuh namanya nggak ada tulisan kayak buat medium, buat light skin tone. Nggak ada buat deep gitu. Jadi kita bener-bener harus cobain sesatu. Ini dia nggak yang super liquidy gitu. Dia lumayan creamy. Dan shade-nya putih banget bro. Pertama kali aku lihat concealer ini, sebenernya tuh aku nggak langsung beli. Jadi aku sempat bolak-balik ke makeup. Pertama kali aku swatch, tuh dia rada-rada matte gitu. Makanya aku mundur nggak jadi beli. Tapi setelah aku keberapa kali ke makeup kosmetika, maklumnya aku cinta banget sama makeup. Jadi aku tuh bisa berkali-kali bolak-balik Sephora, toko makeup gitu. Dan setelah aku balik lagi nyobain ini, ternyata nggak sekering yang pertama kali aku pake. Mungkin faktor cuaca juga kali ya. Jadi yang hari pertama itu memang Melbourne lagi dingin banget. Jadi bener-bener kulit aku tuh kering. Dan begitu aku balik lagi beberapa hari selanjutnya, Melbourne lagi panas banget. Jadi itu mungkin ngaruh ke kulit aku juga. Kita akan coba pake ini dulu di sini. Aku lagi pake concealer sesedikit mungkin sekarang. Nggak kayak dulu. Pakainya unnecessary amount. Ini karena warnanya terang, jadi kita akan pake ini di bagian-bagian yang bisa di-highlight. Oke? Pada ini sponge-nya Tish. Yang warna lilac. Kayak nggak gitu terang nggak sih? Kayak pas-pas aja. Yay, good choice. Selain itu aku kayak panik gitu. Cukup apa nggak? Kayak dia nggak yang se-creamy itu sampai pas di bulan itu gampang banget. Tapi lumayan creamy gitu loh. Nggak susah juga di bulannya. Dan dia nggak cepet kering, jadi masih ada playtime. Itu si Vanish Concealer ada versi foundation-nya. Foundation-nya dulu keluar duluan. Tapi itu foundation tuh matte banget. Kayak matte-nya tuh matte. Makanya aku nggak pernah beli sampai sekarang. Karena aku takut pas aku swatch di tanah bener-bener gila. Itu kayak no life. Tadi keliatannya oke-oke aja ya. Begitu aku deketin zoom gini. Karena under eye aku itu kering. This concealer. Kayak lumayan clings to my dry patches. Ini aku zoom ya. Supaya kalian bisa lihat. Up close tapi jangan sasok sama alis aku yang harus udah ditacap. Karena ini udah pada hilang tuh. Udah ston mali semua aku microblade. Bisa lihat nggak sih di kamera disini? Itu kayak kering gitu. Dan aku punya kering-kering. Itu jadi kayak ke accent two-way. Kalau tadi aku udah pakai eye serum loh. Kinda looks dry on me. Coba aku mau tambahin satu layer lagi. It is buildable. But it looks dry on my skin. On my under eye. Ini tengah muka aku udah lumayan keliatan terangnya. Jadi kita akan contour di bagian sini. Mereka ada use powder. Karena di bawah mataku udah keliatan lumayan kering. Jadi kita akan skip powder hari ini. Build contour slash bronzer. Tadi aku kasih dua pilihan. Antara si Too Cool for School. Yang Art Class by Rodin. Atau si Chanel. Less Beige. Less Beige. Ini dia warnanya yang medium to deep. Boleh jujur nggak sih aku beli si Chanel ini karena packagingnya. Karena aku jarang beli makeup Chanel. Dan kemarin di duty free di airport bandara. Lagi diskon. Gede banget. Jadi beli dua produk gratis. Satu. Kan jadi kayak impulsif hatiku tuh keluar ya kan. Akhirnya aku beli ini. Aku beli lipstick sama aku beli eyeshadow pot gitu. Ini eyeshadow potnya cakep banget by the way. Warna-warna kayak gini aku lagi cinta banget sih. Nah balik lagi ya ke si bronzer. Nah ngelur nih dulu. Ini warnanya si Too Cool for School. Aku personally lebih prefer si Too Cool for School daripada si Chanel. Judging by the color. Aku belum pernah coba ini juga. Di warna yang tengah ini kayaknya bagus buat contour. Dan kalau misalnya digabung semua kayaknya bagus buat jadi bronzer. Oh it's quite powdery. Do you see that? Kelihatan gak? Kita akan contour. Oke ini warnanya bener-bener mirip si Peripera. Side by side comparison. Ini Peripera. Ini Too Cool for School. Di kamera keliatan banget. Kalau si Peripera itu lebih keliatan netralnya. Si Too Cool for School lebih kayak agak merah gitu. Ada tint merahnya lebih dominan daripada si Peripera. Kayaknya aku lebih suka si Peripera deh color wise. Dan formulanya si Too Cool for School ini lebih sedikit powdery daripada Peripera. Ini tuh exactly kayak pulihnya Dior contour powder. Semirip itu dan warnanya semirip itu. Ini kayak dupe yang sangat-sangat close. Packaging aku lebih suka si Too Cool for School. Karena dia kayak lebih sturdy gitu. Dia material kayak lebih bagus gitu. Dan ada kacanya. Nah si Peripera ini. Dia tuh packagenya kurang sturdy menurut aku. Karena dia cuma kayak plastik gini doang. Dan punya aku tuh siniannya udah mulai kayak gini-gini. Curiga bener-bener copot. Terus sekarang akan apply semua warnanya. Di swirl, di brush. Dan taruh di perimeter luar muka. Nah tadi buat blush-nya. Aku kasih pilihan Matte Glow Play Blush. Ini yang baru. Joy Blush Duo. Tapi kalian pilihnya yang ini. Aku juga sebenernya lebih tertarik ini sih. Karena aku gak pernah punya blush warnanya orang kayak gini. Dan ini warnanya kayak terracotta pink gitu. Cantik banget. Kayak coffee pink. Terus sekarang aku akan pake warna ini dulu. Di bagian luar. Dia sama sekali gak powdery ya. Dia kayak gunanya kayak di-bake gitu formulanya. Dan walaupun di pan keliatannya gelap banget. Tapi pas dipake tuh dia warnanya santai. Nanti aku mau coba deep warna ini. Di bagian. Okay that looks so wrong. Tapi warnanya ini lumayan intense ya. I don't know how I feel about that. Di kamera sih gak gitu keliatan crazy. Tapi in real life. Aku bisa liat kayak ada strip oranye di pipi aku. Mungkin aku cara pakenya salah. Oke ini tipe glowy blush gitu. Dan di pannya itu keliatan dia rada-rada metal kan. Tapi pas dipake. Kayak glitter shimmernya itu gak keliatan secangkih itu sih. Dia santai banget gitu. Nah untuk highlighter-nya tadi aku kasih dua pilihan. Ini si Clio Air Prism sama Revlon Skin Lights. Dan kalian milihnya si Clio. Ini Clio aku pake warna yang gold sheer. Dia warnanya kayak gini. Cakep banget sih. Sumpah. Oke dia gak gitu powdery. Dan gak gitu keliatan kayak ada metallic strip ya gitu. Dia benar-benar keliatan bening gitu di kulit. Tapi ngasih gelau. Uh cantik banget loh. Sedikit aja blending. So far sih foundation aku terlihat baik-baik saja. Dan foundation-nyanya cukup banget. Coverage-nya gak yang kayak gila banget. Dampulan gitu. Kayak kulit. Yang aku kurang suka hari ini. Cuman si concealer-nya. Karena keliatan kering banget. Under eye aku bener-bener kayak crusty. Dan kayak kelupas-kelupas gitu. Keliatannya kalau dari dekat gila sih. Aku baru aja bikin alis aku off camera. Sekarang aku mau pake eyeshadow. Dan tadi aku minta pilihnya itu. Si Fenty Snapshadows. Atau si Colourpop yang Flutter By Palette. Tapi kalian pilihnya si Fenty. Jadi ini dia warna-warna yang ada di palet ini. Ini namanya yang True Neutrals. Warna 1. Jadi aku beli 3 palet. Ini yang Cadet. Warnanya seperti ini. Dan yang nomor 8. Ini yang Pastel Frost. Dan yang kerennya dari paletnya si Fenty ini adalah. Dia tuh. Seperti gini. Jadi satu palet. Si Rihanna memang visionary sih. Hari ini aku akan pake yang netral-netral aja. Sesuai pilihan kalian. Warna kayak gini. Dan kayaknya aku mau campur dikit sama si warna Kadet ini. Kalau misalnya memang ada warna yang aku pake. Warna ini. Aku mau ambil warna ini. Aku udah belum pernah cobain. Matte-nya Fenty itu gimana. Atau udah ya, tapi aku lupa. Oke. Blend really nicely. Ini cepet banget sih keblendnya. Dan dia nggak patchy pas di-blend. Bener-bener zero effort. Sekarang aku mau ambil warna yang tergelap di palet ini. Dan mau aku bikin kayak di bagian outer corner-nya. Oke, so far so good. Warna gelapnya juga nggak gitu patchy. Tapi nggak semudah di-blendin si warna terangnya. Dan nggak banyak fallout. Dari tadi aku nggak set muka aku. Tapi nggak ada yang nambah lempah aku tuh. Kayaknya aku mau campur di palet yang ini warnanya. Karena di sini kayak lebih netral gitu. Yang tadi lebih warm neutral. Sekarang aku akan ambil warna mustard yellow di palet ini. Cantik banget warnanya. Dan mau aku taruh sebelah si warna coklat. Oke, ini warna mustard yellow-nya dia nggak begitu keluar. Warnanya jadi pas di-blend dia lebih menyatu semua kulit. Aku kira bakal se-vibrant yang ada di palet. Going back to the first palette. Sekarang aku mau ambil warna bone color. Dan aku mau taruh di bagian inner corner. Terus balik lagi ke warna kuning yang tadi. Buat nyatuin warna putih dan warna kuningnya. Jadi kayak agak ombre gitu di temen-temennya. Aku akan coba pakai jari. Karena penasaran aja gitu. Kalau misalkan kuning-kuningnya aku naikin ke atas. Ini warnanya rada-rada sulit sih dia. Kayak nggak gitu mau nempel banget. Harus ada sedikit effort. Kayaknya aku fix nggak suka sama concealer-nya. Karena sekarang mataku kayak ada bagian yang kering banget di sini. Dan kayak concealer tuh nggak mau nempel. Nggak pernah kayak gitu sumpah. Oke, barusan aku pakai mascara. Dan sekarang kita akan tindak ke lip product. Aku pengen yang lebih warm hari ini. Karena color palette di muka kita. Hari ini ada warm brown. Ada mustard. Tadi aku bikin lip linernya. Pakai color pop. Lipi pencil yang sheet-nya Minuteman. Nah sekarang aku akan pakai. Color pop Luxe Velvet Lip. Ini yang sheet-nya Room Service. Warna cakap banget sih. Cuman dia formulanya rada-rada drying. Buat lip gloss-nya aku akan pakai Rose All Day Glow Pill. Ini lip gloss-nya bagus banget sih guys. Warnya juga cakep banget sih glow pill ini. Ini kayak nude brown gitu. Jadi ini dia look akhirnya. Semoga kalian suka sama look makeup aku hari ini. Dan semoga ini cukup berbeda daripada look-look aku yang sebelumnya. I am so basic. Semoga kalian suka video aku hari ini. Dan semoga video ini menemani hari-hari kalian self-quarantine di rumah. Thank you so much udah nonton video aku hari ini. Dan I will see you guys in my next one. Bye.